saya mas agil denatur ingat mas agil denatur kemudian ini kontak whatsapp saya silahkan anda bisa catat dan detil produk juga penyakitnya seperti apa berikut urayan selengkapnya terima kasih saya tidak menjamin kesembuhan anda ya jadi ini adalah paket wasir atau ambien ya obatnya sudah berizin resmi BPOEM dinas kesehatan dan juga halal kapsulnya dari MUI kemudian silahkan kontak hanya di awal video ini ya kontak ada di awal video ini ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien sehingga demi pelayanan prima respon cepat kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya denatur sedia di tokopedia Bukalapak Lazada dan juga Sopi nama tokonya adalah mas agil bisa catat mas agil kemudian untuk mencegah penipuan mohon kontak hanya di area video ini ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian atau nama lainnya juga disebut dengan nama penyakit wasir ya sedangkan medis menyebutnya dengan nama penyakit hemoroid ya hemoroid yang berarti penyakit ini adalah gangguan pada bagian anus atau tumbuhnya benjolan pada bagian anus ya wasir sendiri tidak harus adanya benjolan pada bagian anus karena terbagi menjadi sedikitnya 4 stadium yang pertama benjolan itu tidak ada namun ketika bub itu akan dirasa nyeri kemudian keluar darah ada juga yang gak dirasa nyeri keluar darah tapi yang utama untuk stadium 1 biasanya benjolan gak ada tapi ketika BAB keluar darah nah itu stadium 1 kemudian untuk stadium 2 biasanya benjolannya sudah mulai muncul ya untuk stadium 2 wasir nah namun benjolan ini masih mudah masuk secara sendirinya ya ke dalam jadi tanpa tidak harus didorong dengan jari nah itu stadium 2 kemudian untuk stadium 3 benjolan sudah menjadi lebih besar kemudian benjolan ini tidak bisa masuk secara sendirinya ketika selepas BAB misalnya benjolan ini harus didorong ke dalam menggunakan bantuan jari agar benjolannya masuk ke dalam nah itu adalah stadium 3 kemudian stadium 3 kemudian stadium 4 stadium 4 benjolan sudah menjadi lebih besar lagi dengan struktur yang lebih keras ya biasanya dan hampir memenuhi lubang anusnya misalnya lubang anusnya segini benjolannya itu melingkar disini ada disini ada disini ada disini ada disini ada jadi hampir semuanya terdapat benjolan dan menyatu menjadi satu ya nah inilah yang akan menjadi stadium 4 ya baik ketika didorong juga gak bisa masuk kemudian terlebih jika memang dibiarkan saja itu tidak bisa masuk dengan sendirinya ya dibiarkan tidak bisa masuk dengan sendirinya kemudian didorong menggunakan jari pun sudah sulit untuk masuk ke dalam nah itu untuk stadium 4 biasanya untuk stadium 4 ini BAB akan dirasa sulit karena sudah memenuhi lubang anusnya ya ketikapun memang masih bisa BAB itu tentunya ini akan memaksa pada bagian sisi lubang anusnya terjadinya robekan ya jadi memaksa agar lubang anus ini bisa lebih besar lagi sehingga terjadi robekan pada bagian anusnya maka ketika buang BAB biasanya akan dirasa nyeri panas perih ya mengganggu ya tentunya ini akan mengganggu aktivitas anda nah sehingga ketika anda mengalami stadium 1 untuk hasilnya segeralah lakukan pengobatan ya begitu saya kira itu saja karena dari denatur sendiri sedia pengobatan herbanya baik dari stadium 1 sampai dengan stadium 4 rekomendasi utama dari saya anda tetap harus ke medis terima kasih terima kasih terima kasih